Pursa Capres, nomor urut satu Anis Baswedan tiba di Nasdem Tower usai putusan MK terkait dengan sengketa hasil PPRES 2024. Sudah ada rekan Glory Nata di Nasdem Tower. Selamat sore Glory, apakah saat ini pertemuan Anis dengan Ketua Umum Partai Nasdem masih berlangsung? Ya benar sekali Vera dan juga pemirsa baru saja sekitar 10 menit yang lalu tepat pada pukul 17.50 waktu Indonesia bagian Barat. Ini Capres dari Koalisi Perubahan Anis Baswedan telah sampai atau tiba di Nasdem Tower tepatnya tadi disambut secara langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo bersama dengan jajaran dan saat ini Anis Baswedan sedang berada di lantai 20 di Nasdem Tower sedang bersama-sama dengan jajaran dari Partai Nasdem untuk membicarakan terkait dengan laporan dari putusan sidang sengketa PPRES yang tadi digelar di Mahkamah Konstitusi. Kita tahu bersama bahwa memang hasil dari putusan MK hari ini adalah menolak seluruhnya tuntutan dari KUBU 01 maupun dari KUBU 03. Dan tadi Surya Palo juga menyatakan bahwa sudah Surya Palo menyatakan kepada Ok Media bahwa memang komunikasi antara Partai Nasdem khususnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo kepada Capres nomor urut 1 ini Anis Baswedan berjalan dengan sangat hangat tadi juga disampaikan oleh Willy Aditya yang menyatakan bahwa memang Partai Nasdem meskipun KUBU 01 Petitum ataupun tuntutannya ingin ditolak secara seluruhnya oleh Hakim MK namun dari Partai Nasdem sendiri menghormati, menghargai keputusan dari 8 orang Hakim MK tersebut diantaranya tadi juga Surya Palo menyatakan bahwa meskipun tidak sesuai dengan harapan Partai Nasdem namun itulah yang namanya demokrasi jadi harus menghargai yang kalah maupun menghargai yang menang tadi juga disampaikan Surya Palo bahwa saat ini Partai Nasdem tetap konsisten menjaga dan juga menghormati serta menghargai keputusan MK sama halnya dengan keputusan KPU di tanggal 21 Maret 2024 yang lalu dengan memilih atau mengesahkan Presiden terpilih dan juga WAPRES terpilih yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka dan saat ini untuk pertemuan Anis Baswedan bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo dan juga jajaran tadi kami memantau ada Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim kemudian ada bendahara dari Partai Nasdem Ahmad Saroni bersama dengan Ketua DPP baik itu Willy Aditya dan juga Charles Mekiansa yang saat ini masih tengah berlangsung di lantai 20 Nasdem Tower dan kami nanti akan menunggu apa statement dari Capres No. 1 Anis Baswedan bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo namun yang pasti kalau untuk sikap dari Partai Nasdem hingga saat ini tetap sama, tetap konsisten kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu juga dari Partai Nasdem terus mengatakan bahwa memang Partai Nasdem akan menghormati apapun itu putusan dari Hakim MK yang kita ketahui bahwa hari ini putusannya adalah menolak seluruhnya dari 01 dan 03 meskipun dari 8 Hakim MK ada 3 Hakim yang menyatakan dissenting opinion dan saat ini dari Partai Nasdem sendiri menyatakan bahwa MK ini adalah level tertinggi dari proses sengketa pemilu 2024 dan juga mengenai demokrasi Willy Aditya menyatakan bahwa demokrasi berbicara soal aturan main dan juga terkait dengan mekanisme sehingga Nasdem tidak bisa menolak fakta bahwa memang temuan yang sudah disusun oleh tim hukum dari Kubu 01 terkait dengan adanya kecurangan di lapangan ini memang temuan yang ditemukan adalah temuan bersifat kualitatif sehingga memang sulit diterima oleh Hakim MK karena yang dipertimbangkan adalah temuan berdasarkan atau bersifat kuantitatif selain itu juga meskipun Nasdem ini menghormati menghargai putusan MK namun Nasdem memberikan catatan jika nanti ada yang kurang ke depannya ini diharapkan bisa bersama-sama seluruh partai politik ini bisa bersama-sama melalui wakilnya yang duduk di DPR RI bisa bersama-sama untuk memperbaiki melalui undang-undang pemilu dan juga undang-undang makam konstitusi sehingga nantinya ke depannya diharapkan bisa ada rekomendasi terkait dengan hal itu namun secara keseluruhan partai Nasdem menyatakan melalui ketua DPP partai Nasdem yaitu Willy Aditya menyatakan puas dengan mekanisme yang berjalan tadi terkait dengan proses sengketa pemilu di MK dan juga partai Nasdem menyatakan bahwa dengan adanya pemanggilan empat menteri di minggu lalu, di dua minggu lalu yaitu di sidang terakhir dari sengketa pilpres ini partai Nasdem menyatakan bahwa dengan adanya pemanggilan empat menteri tersebut bahwa makamah konstitusi telah menyatakan keterbukaannya kepada masyarakat untuk mengesahkan adanya putusan dari sengketa pilpres ini dan juga partai Nasdem tetap berkomunikasi atau menjalani hubungan yang baik terhadap koalisi perubahan baik itu bersama dengan PKS dan juga PKB terlebih lagi kepada Capres dan juga Wapresnya yaitu Anies Baswedan dan juga Muaymen Iskandar dan sekarang saat ini kami juga masih menunggu di lantai 1 dari Nasdem Tower untuk menunggu statement apa terkait dengan pertemuan kedua tokoh ini yaitu Anies Baswedan bersama dengan Surya Paloh di Nasdem Tower Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang